Hello everybody and welcome, di episode ini gue ingin melengkapi arsenal keilmuan kalian soal Mogurt Kita lanjut lagi bahas after effects di video ini Kali ini kita akan sedikit membahas lebih dalam mengenai Mogurt Mungkin di episode-episode lalu kita sudah membahasnya Tetapi disini gue akan membuat sebuah Mogurt contoh Contoh Mogurt Kemudian apakah Mogurt itu editable atau enggak Apakah kita bisa edit sebuah Mogurt atau enggak Karena gini ketika kita mendownload sebuah Mogurt sebuah preset Yang mana Mogurt itu kan template Kalau kita pakai mentah-mentah Mogurt itu kan tidak menjadi kita Tidak ada kita di dalam Mogurt itu Tidak ada ciri khas kita Jadi buat kalian yang mungkin secara keilmuan desain Ataupun secara inspirasi lagi art blog Aduh lagi enggak bisa ngedesain Mogurt nih Alright Ada solusinya ya Kalian tinggal download Mogurt Kemudian kalian tinggal edit Mogurtnya menjadi ciri khas kalian Alright Gue akan bahas Satu-satu di After Effects basic kali ini Let's check this out Alright Oke Yang pertama kita akan belajar bikin Mogurt Tentu saja sebenarnya Kalau untuk komposisi After Effects sih Nggak terlalu ngaruh ya berapa fpsnya Kalau misalkan kalian mau setting 60 fps juga untuk reviewnya Nggak ada masalah Silahkan Karena ntar sebenarnya si komposisi itu juga Komposisi itu juga akan ngikutin komposisi kita yang di Premiere Pro sih sebenarnya Sebenarnya ya Di sini biar enteng aja Gue pakai 25 fps ya Kemudian Di sini kita menggunakan Workspace Essential Graphic yang mana Ya secara nama kita udah tahu ini emang Dihuskan untuk Essential Graphic sih Mempermudah Oke Karena kita akan bikin contoh Mogurtnya Nah Biasain kalau mendesain Oke Mendesain Mogurt Mendesain lower thirds Itu menggunakan Titel Save Areal Baik itu di After Effects Baik itu di Premiere Pro ya Karena Kita hidup di zaman yang mana Monitor itu berbeda-beda ukurannya Baik itu monitor HP Monitor TV Ataupun monitor Monitor lainnya ya Proyektor misalkan ya Beda loh ya Beda ya Proyektor bioskop juga kan pakai akademi standar gitu loh Nggak 16x9 banget sih sebenarnya Tapi ya begitulah ya Intinya gunakan Gunakan titel save action area Oke Titel atau action save area Kalau misalkan kalian pengen Nyalain Proportion Grid juga silahkan Itu biasanya untuk Mengkomposisi desain kalian Alright Kita mulai dari pertama Ya gue akan mencontohkan sedikit aja Sedikit contoh Membuat Mogurt yang simple Oke Nggak usah pakai ini sorry Kita pakai text tool aja Gue pengen dari sini ya Ini nanti ada nama Mungkin disini ada IG kayak gitu Contoh ya Kalau mungkin Untuk desainnya gue pribadi Mungkin disini lebih Senang taruh logo Oke Karena disini lebih nyaman Bacanya untuk nama Ini selera pribadi Tapi kalau misalkan kalian punya Pendapat lain silahkan Selera ya selera ya Namanya juga desain Oke Bukan ilmu eksak banget sih Oke Lanjut gue tulis nama disini Oh kok gitu Montserrat aja Ya gue biasa pakai Montserrat Karena Open source Mungkin disini diatasnya gue pakai bold Oke Boleh nggak disini dikasih Apa namanya langsung kita enter aja Biar satu layar aja Boleh aja Tapi gue pribadi karena Kayak tadi ya formatting Nanti suka ngaco ya Mendingan Satu-satu aja Mungkin masalahnya disini mungkin Mungkin masalahnya disini tadi ya Sorry ya Mungkin disitu masalahnya Gak ada masalah ya Itu mungkin karena ngedit kemarin ya Lupa Kemudian kalian juga bisa Ubah anchor pointnya Ketengah menggunakan Anchor wing Anchor wingman Anchor wingman Sorry Ini bawaannya dari Si kuda ya Kayak gini Misalkan kalian pengen Taruh anchor pointnya di tengah Atau mungkin kalian pengen Taruh anchor pointnya di pinggir Silahkan Ya Animation composer Btw Buat yang gak tau namanya Ya Kemudian kita tambahin lagi Di bawah ini mungkin ig gitu ya Misalkan add Kotak visual ID Visual ID Oke Yang ini gue biarin fontnya Maybe Karena atasnya bold Yang bawah gue pake Regular deh Ya Biar agak Rapi sedikit Alright Nah cuman Btw ini disini gue taruh Mongretnya di 5 second doang ya Contoh Contoh ya Btw gue pribadi juga Lebih suka naruh di 1080p Mongret Daripada 4K Kenapa Karena gue pribadi Lebih sering Kalau nantinya nih Ada beli kamera lagi Lebih sering Rekam 4K Tetapi nanti projeknya di 1080p Karena downscaling itu jauh lebih Tajam hasilnya Daripada pake native Sebenernya Kayak gitu ya Jadi Overall gue pake 1080p Untuk Asset aset design Dan current effector juga gak ada masalah Ya Mau kalian Upscale ke 4K Gak ada masalah sih Oke Oke lanjut ya Misalkan disini kita Bikin animasi Kita pake yang gampang aja Animasinya Contohnya menggunakan karakter offset Contoh ya Contoh contoh Misalkan Kita taruh di 15 Wup Oke 15 Kita kata main offset Offset 100 Disini Oke Kemudian Eh sorry kebalik dong Kebalik dong Gak boleh dong Ini offset 0 Di depan 100 Contoh ya Jadi dia Jadi upload Abis itu Visual ID Kayak gitu Ya Nah Oke Jadi buat kalian yang penasaran Yang efek-efek Tulisan kayak Alalah metric tuh Kayak gini caranya ya Simple Gampang Oke Kemudian Biar lebih gampang lagi Copy Paste Kemudian Gue klik kanan Asisten Kemudian Time Reverse Oke Jadi dia ngilangnya juga Kayak gitu Ya Sekarang gue bikin Efek transform Disini Ini efek yang gampang aja Gampang ya Opacity Disini gue pengen bikin 100 Opacity nya Gue bikin keyframe Keyframe sebelumnya 0 Simple aja kok Ya Sama juga kayak tadi Copy Taruh di belakang Paste Klik kanan Keyframe atisten Time Reverse Jadi deh Kayak gini ya Sling Oke Acak lagi Abis itu ngilang Gampang ya Easy Sekarang kita samain Atas bawahnya Oke Kita jalanin animasinya Gampang Ya Easy Nah Sekarang Kalau ini udah jadi Mogert Sebenarnya udah jadi Sebenarnya Ya Tetapi Kalau kita lihat disini Ya ini kan masih select composition Kita pengen pakai com1 jadi Mogert kita Ya Sebenarnya udah jadi Tetapi Kalau namanya kita export ke Mogert Itu kan wajib ada Paling tidak satu property yang masuk ke essential graphic Poster frame klik Sorry Preview nya gak lengkap Poster frame Nah Kayak gitu Oke Kemudian supaya lebih editable Kita di search tag ya Sumber text nya Ya Klik kanan Abis itu add property to essential graphic Kalau misalkan kalian pengen ya tuh namanya dulu yang bisa di edit yang paling atas munculnya di Premiere ya udah namanya dulu kita masukin di search tag nya Klik kanan Add to property Add property to essential graphic Oke Baru IG nya Ya baru IG nya Source tag Add property to essential graphic Kayak gitu Nah Misalkan disini kalian pengen ubah juga Ya ini bisa aja harusnya Sorry L nya gede ya Misalkan sini name Oh name Name Kemudian Nanti biar 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 lebih jelas Nanti di Premiere ya Ini misalkan Instagram Eh Instagram Kayak gitu Oke Nama Instagram Kemudian Ini sebenarnya sudah editable Tapi kalau misalkan kalian pengen tambahin properties yang lebih editable lagi silahkan klik di sini Kemudian Klik centang di sini 3 biji Ya jadi kita bisa ubah font nya juga Kita bisa ubah size adjustment nya juga Kita bisa ubah font style nya Kayak gitu Gampang ya Misalkan Kayak gini ya Bakal muncul seperti ini nanti di Premiere Pro kalian Oke Dua-duanya kita samain nih Enable 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 Ya Hup Ya di deh ya Sudah jadi mogert ya Editable Lower third yang simple Dan juga cukup keren Ya Sebelum kita save Eh Mungkin Karena ini adalah sebuah warna yang cukup plain Yang mana itu warna putih saja Oke Kita tambahin juga Mungkin di sini kita tambahin drop shadow ya Di folder perspektif Tambahin drop shadow Shoot Satu Satu lagi Shoot Dua Ya buat ngecek Kita matiin Ini ya Supaya kita lihat nih Kosongnya seperti ini Oh nih dah dua-duanya ada berdrop shadow yang sudah cukup Misalkan drop shadow nya 50% Good Oke Cukup ya Ya Mungkin misalkan kita mau update lagi Silahkan poster time kita update Monggo Kemudian kita tinggal Save dan kasih nama aja Ya Misalkan tator desktop nih Ya namanya Cafe Name Name And Ig Ya Save Jadi deh Ya Misalkan kita mau destination langsung ke local template folder Langsung Bisa di search di Premiere Atau ditaruh local drive nih contoh nih local drive aja nih contoh ya Contoh Oke The phone sudah verify Sudah kelar dia akan selesai di depan Shing Kayak gini deh ya muncul ya Jadi Apa namanya Sekaligus dia punya Dia punya file AEP Oke Kita tetap disini semua Jadi misalkan kita suatu saat pengen merubah Kita sudah punya file AEP nya juga Kita sudah punya file mau kart nya juga Nah kalau misalkan kalian download Moggard Ingin memasukkan karakter kalian dari Moggard yang kalian download tersebut Itu gampang ya Karena Kalau kita Tahu Sebenarnya yang namanya file Moggard ini Bahkan file after effect itu sendiri Itu sebenarnya adalah sebuah file Yang berisi file file kecil Ya Sebuah file yang berisi file file kecil Makanya namanya file format ya kan Nah kalau misalkan Moggard ini kita ekstrak Maka di dalam file Moggard itu ada file after effects Oke Oke Setelah file contohnya Nih ya Cafe subscribe kecil nih ya Kita jadiin contoh ini Karena seolah satu yang Gue download ya Cafe subscribe kecil Nah di dalam file ini ada project Ya ada project sama thumbnail yang kita bikin tadi Ya Tetapi dalam project after effects Ini sebenarnya masih ada project after effects lagi Yang bisa kita edit Ya beda loh ya beda loh Jadi disini kita harus 7 zip lagi kita extra file lagi biar bikin folder baru lagi Gak ada masalah Sebenarnya biar rapi aja sih Project Kemudian disini ya Subset kecil di dalam sini ada footage nya Ini contoh Oke Disini yang ini versi ini versi 15 ya Ini gua download Codul banget ya IPC yang bikin namanya Ini ya IPC lower third version Sekian 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 Kayak gini Ya Dan ini sudah beberapa ada perubahan yang gua bikin Tentu saja Karena biar gak plug IPC ya Misalkan disini gua kasih dia rounded rectangle disini Tentu saja Si gambarnya gua ganti Kemudian ada beberapa animasi yang gua tambahin juga biar lebih keren Dan disini Gua kasih null object untuk mengkontrol gerakannya Kayak gitu loh Gerak disini makanya namanya ya Kayak gini Oke Jadi biar lebih Ini aja sih biar lebih mudah biar lebih Apanya kalau misalkan kalian lagi art blog ya Pengen pakai template orang tapi gak sama persis ya Beginilah contohnya ya Misalkan kalau sudah kalian selesai edit Sesuai dengan keinginan kalian sesuai dengan karakter kalian ya Kalian bisa tambahkan apapun ke dalam Essential graphic window nya ya Misalkan kayak gini cuma komen aja sih sebenarnya Komen kota visual that's it Gak ada yang perlu diubah ya Cukup itu aja Karena Ya minimal Harus ada satu sih gitu ya Disitu tuh apa gitu Misalkan ada short stack kayak apa gitu Atau misalkan disini komen aja Exportnya sama aja lah ya Oke gua rasa Simple Bikin mogert dan mengedit mogert Gua harap ini ya Menjadi sebuah ilmu basic Permogertan kalian di after effects ya Memang contohnya Sangat simple Ya sangat simplistic Sangat basic Oke Tetapi yang namanya fondasi dari ilmu Itu yang paling penting ya Yang penting ngerti dulu ya Kalau sudah ngerti Kalian tinggal kreasikan sesuai keinginan kalian Oke Gua harap episode ini bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di episode selanjutnya See you next time Entes begari ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax